Intro Halo, halo para pemirsa TLTV Jumpa lagi dengan saya Andre Aledean Memenuhi janji saya sebelumnya Di part 2 ini akan saya perkenalkan Dua tautan situs yang sangat bermanfaat Dan sering saya gunakan untuk memperoleh data Dan informasi akurat dalam mendukung saya ketika bertugas Situs pertama, kita akan membahas bagaimana mengenal Dan mempelajari secara baik Budaya, tradisi, dan kebiasaan di negara-negara lain Yang belum pernah kita kunjungi Di situs kedua, kita memperkaya wawasan kita Untuk mengenal beberapa keyakinan yang ada di dunia Tentu saja, sebagai referensi yang kita miliki Atas dasar sumber yang jelas Kita mulai situs pertama di part kedua Pertama masuk, buka browser kalian Dan masukkan guide.culturecrossing.net Tampil dua kolom Masing-masing di kiri dan kanan Sebut saja kolom 1 di sisi kiri Dan kolom 2 di sisi kanan Kita klik menu about this guide Pada bagian ini dijelaskan bagaimana situs ini bekerja Dan berisi database lintas budaya Di semua negara di dunia Pengguna dapat memperoleh informasi Atau membagikan informasi yang diketahui Kepada pengguna lain yang membutuhkan Udah dipergunakan untuk pelancong Pengusaha atau pelajar Kemudian kita masuk ke menu add to the guide Pada bagian ini setiap orang dapat berbagi informasi Dengan mengisi negara bagian Kategori informasi yang ingin ditambahkan Atau berbagi pengalaman Selanjutnya masuk ke menu ask an expert Setiap orang dapat bertanya Dengan mengisi beberapa data diri Serta jenis pertanyaan yang diajukan Misalnya seputar etika dasar Berniaga Pendidikan Dan hal lainnya Ini kita masuk ke menu di kolom 2 di sisi kanan Kita langsung saja memilih negara yang ingin kita ketahui informasinya Saya memilih Albania Setelah muncul Kita dapatkan informasi tentang Di benua apa Albania berada Apa bentuk pemberdahannya Dan informasi lainnya Di bagian bawah Terdapat 3 kolom terpisah yang dibagi dalam kelompok Basics Info untuk umum Bisnis Info dan kebiasaan dalam dunia Usaha dan students Menjelaskan sistem belajar mengajar di negara tersebut Kita masuk ke bagian basics Dan kita pilih menu greetings Disini kita dapat mengetahui kebiasaan masyarakat Albania Ketika menyambut atau memberi sapaan kepada orang lain Misalnya bagaimana pria menyapa pria Wanita menyapa wanita Dan sapaan diantara lawan jenis Sehingga sebagai orang asing kita tidak melakukan kesalahan Masih di bagian basics Sekarang kita pilih menu communication style Gaya komunikasi orang Albania Biasanya berbicara terus terang Tidak berbelit-belit Dan cenderung memecahkan masalah Yang ada dengan serius Orang Albania mengangkat kesan terbaik Tentang keluarga mereka Orang Albania akan menghilangkan berita buruk Atau memalukan tentang mereka Kesetaraan hak antar jenis kelamin Dijelaskan bahwa kaum wanita sepenuhnya Hanya mengurus rumah tangga Dan merawat anak-anak Tanpa mengerjakan pekerjaan lain Kaum wanita wajib melayani suami Anak-anak dan tamu yang datang bertamu Sedangkan kaum pria bersifat konsesif Atas istri dan anak-anaknya Kebersamaan antar lawan jenis Dapat menjadi masalah besar di Albania Apakah yang dianggap tabuh di Albania? Ternyata tidak ada catatan khusus di sini Coba kita pelajari gestur Atau bahasa tubuh bangsa Albania Orang Albania bersifat antusias dan ekspresif Dengan menggerakkan tangan mereka Mengayunkan jari telunjuk ke kiri dan ke kanan berulang kali Arti menolak tawaran yang diberikan Di beberapa daerah Menggelengkan kepala berarti iya Dan menganggukkan kepala berarti tidak Orang Albania memberi salam Dengan gerakan tangan yang diulurkan Dan seolah sedang menggarum Mari kita lanjut ke bagian bisnis Kita pilih menu dress Orang Albania sangat memperhatikan cara berpakaian mereka Pengusaha cenderung berpakaian rapi Dan terpengaruh dengan mode dari Italia Pengusaha di Albania Memperhatikan penampilan mereka dengan baik Bagaimana melakukan negosiasi dengan orang Albania dalam berbisnis Anda perlu mempelajari lebih lanjut semua informasi yang diberikan Dalam menu ini Sebaiknya Anda juga mengetahui Apakah dalam menjalin kerjasama perlu memberikan hadiah kepada rekan usaha Dan di bagian akhir kita masuk ke kolom students Kita akan mendapatkan informasi tentang sistem dunia pendidikan di Albania Kapan tahun ajaran baru dimulai Silahkan melakukan eksplorasi di situs ini Banyak informasi mendasar yang dapat kita pelajari sebelum kita berkunjung Masuk ke situs www.iswar.com Kita temukan tampilan 12 keyakinan yang dianut oleh masyarakat dunia Termasuk beberapa keyakinan yang mungkin masih terdengar asing bagi kita Perhatikan kutipan-kutipan dari beberapa kitab suci Dari bahai, buddhisme, kristen, kongucu, hindu, islam, jainisme, judaisme, sinto, sikisme, taoisme, dan sebuah keyakinan yang masih asing bagi orang banyak Yaitu Joroastrianisme Namun di atas berbagai keyakinan tersebut Ditekatkan akan kasih kepada Tuhan Kebenaran yang esah Dan kasih yang membawa terang Coba kita lihat Bagaimana situs ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas bagi kita Kita buka keyakinan bahai Di kolom kiri Kita melihat kitab suci keyakinan bahai Yang bernama kitab suci I-Abdas Disebutkan kapan kitab suci tersebut ditulis dan oleh siapa Di kolom kanan terdapat kitab suci lainnya Yaitu kitab suci I-Ikan Kitab suci-kitab suci ini dan lapiran kitab suci lainnya dapat kita unduh dalam bentuk PDF Atau portable document format Kita lanjut scroll ke bawah Kita lihat penjelasan tentang apa itu keyakinan bahai Dan siapa pendirinya Kita masuk kepada keyakinan kekristenan Sama seperti sebelumnya Di kolom kiri tertulis nama kitab suci nya Alkitab Di kolom kanan kita temukan Apokripa Deutero-Kanonica Yaitu buku-buku Deutero-Kanonica yang dimasukkan oleh Katolik Ortodoks Timur Ortodoks Oriental dalam perjanjian lama Namun bukan menjadi bagian dari tanak Yahudi Kitab suci ini dapat kita unduh dalam bentuk PDF Kemudian kita juga dapat mengenal apa itu kekristenan Siapa pendiri kekristenan Dan banyak hal yang dapat kita temukan dalam situs ini Jadi situs ini akan menambah pengetahuan kita Tentang berbagai keyakinan yang ada di dunia Sebagai sebuah wacana pengayaan pengetahuan Semoga tautan situs-situs tadi berguna bagi kita semua Untuk mendapatkan dan memberikan informasi yang akurat Kelak, kita tidak lagi menduga atau berandai-andai Ketidakpastian yang kita sampaikan secara terus-menerus Lambat laun akan menjerat kita sendiri Ini saatnya bercerita berdasar fakta dan data Jangan menyampaikan data dan statistik tanpa kepastian sumber berita Sampai jumpa Salam TLTV Terima kasih telah menonton!